Hujan deras yang mengguyur sejak Rabu pagi hingga malam di Kabupaten Sampang, Madura menyebabkan banjir yang sempat surut kembali naik hingga 1,5 meter. Akibatnya warga yang sudah pulang ke rumahnya kembali mengungsi. Sementara luapan sungai Bengawan Solo di Tuban kembali menggenangi ratusan rumah warga. Banjir yang melanda Kabupaten Sampang, Madura hingga Rabu kemarin bertambah parah. Sempat surut beberapa saat, banjir kembali menggenangi sejumlah pemukiman warga. Bahkan ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Luapan sungai Kemuning tidak saja menggenangi rumah warga yang berada di bantaran sungai, tapi juga masuk ke dalam kota. Sejumlah warga yang sempat kembali ke rumah untuk membersihkan genangan lumpur terpaksa harus mengungsi kembali lantaran banjir kembali naik. Banjir yang terjadi di Kabupaten Sampang merupakan yang terparah dalam 3 tahun terakhir. Tercatat 5 desa dari 3 kelurahan terendam banjir. Di sini ini perkiraan 1 meter lebih tingginya. Kalau sampai ke barat, pas leher. Ke barat lagi tambah dalam. Di Tuban, luapan sungai Bengawan Solo, sedikitnya merendam 11 desa hingga Rabu siang. Tak hanya rumah warga, banjir juga merendam areal persawahan. Banjir juga menutup akses jalan penghubung antar desa hingga mengganggu aktivitas warga. Hingga kini debit air Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan ketinggian 13,5 meter atau siaga 1. Air yang meluber hingga ke permukiman warga juga tak kunjung surut. Sementara di Sidoarjo, banjir justru dimanfaatkan anak-anak untuk bersenang-senang. Meski kondisi air kotor, sejumlah anak tampak gembira, berenang dan bermain di kenangan air. Mereka seakan tidak peduli jika air banjir dapat menimbulkan penyakit. Banjir di desa Bungurasih ini terjadi akibat luapan sungai Kali Buntung setelah diguyur hujan deras sehari semalam. Tidak saja merendam ratusan rumah di lima RW, banjir juga merendam dua sekolah dasar yang ada di tempat tersebut. Tim Liputan Terima kasih telah menonton!